Timnas Indonesia U22 menggila di SEA Games 2023, media Vietnam justru sindir Malaysia. Media Vietnam soroti mahalnya pengeluaran Timnas Indonesia untuk hadapi Timnas Argentina di FIFA May Day Juni tahun 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U22 menggila di SEA Games 2023, media Vietnam justru sindir Malaysia. Timnas Indonesia U22 menggila di SEA Games 2023, media Vietnam Soha.vn justru menyindir Timnas Malaysia U22. Soha menilai Malaysia tak cukup kuat untuk melaju ke semifinal SEA Games 2023 sebagai perwakilan grup B. Skuad Garuda mudah julukan Timnas Indonesia U22 tampil garang di dua laga awal grup AC Games 2023. Setelah menang 3-0 atas Filipina, Timnas Indonesia U22 menghajar Myanmar 5-0. Alhasil, Timnas Indonesia U22 untuk sementara duduk sebagai pemuncak klasemen grup AC Games 2023 dengan 6 angka, unggul 2 poin dari Kamboja di tempat kedua. Soha memprediksi Timnas Indonesia U22 akan lolos ke semifinal SEA Games 2023 sebagai juara grup A. Karena itu, tim-tim yang menghuni grup B seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia praktis berjuang finish sebagai juara grup. Sebab, jika finish sebagai runner-up, mereka bakal menantang Timnas Indonesia U22 di semifinal SEA Games 2023. Di grup A, Indonesia menjadi nama-nama dominan. Sementara itu, tim-tim lain seperti Kamboja, Timor Leste, Myanmar dan Filipina levelnya jauh di bawah, tulis Soha. Karena itu, penghuni grup B pasti ingin menempati posisi pertama agar menghadapi lawan yang lebih lemah di semifinal. Runner-up grup B kemungkinan besar akan menghadapi Timnas Indonesia U22, lanjut laporan tersebut. Meski grup B dihuni tiga tim kuat yakni Vietnam, Thailand dan Malaysia, Soha Enggan memasukkan nama Malaysia sebagai calon perwakilan grup B di semifinal SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 memainkan peran penghancur di grup A lewat performa brilian yang mengesankan. Jika terus berkembang seperti yang diharapkan pelatih Indra Shafri, Timnas Indonesia U22 akan menjadi ancaman besar bagi tim-tim yang mampu melaju dari grup B, Thailand dan Vietnam, tulis Soha tanpa menyebutkan nama Malaysia. Malaysia sendiri tampil lumayan di grup B SEA Games 2023. Di laga perdana, Malaysia menang 5-1 atas Laos. Sementara itu, Thailand menang 3-1 atas Singapura di pertandingan pembuka. Sejauh ini Vietnam yang mendapatkan hasil paling manis, yakni selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal, yakni menggilas Laos 2-0 dan mempermalukan Singapura 3-1. Untuk menyaksikan rangkaian acara SEA Games 2023, Anda bisa streaming langsung melalui Vision Plus atau RCTI Plus dan menonton pertandingan SEA Games secara lengkap mulai dari pertandingan olahraga, ceremonial, hingga berbagai highlights pertandingan yang sudah berlangsung. Media Vietnam soroti mahalnya pengeluaran Timnas Indonesia untuk hadapi Timnas Argentina di FIFA May Day Juni tahun 2023. Media Vietnam ikutan heboh Timnas Indonesia bakal hadapi Timnas Argentina di FIFA May Day Juni tahun 2023. Selain Indonesia, La Albi Keleste, julukan Timnas Argentina, juga akan menghadapi China pada Juni mendatang. Kabar menghebohkan ini muncul dari jurnalis asal Argentina, Gaston Edul, pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Rumor mengenai kedatangan Timnas Argentina ke Indonesia sebenarnya sudah beredar sejak Maret lalu. Namun, baru kali ini kabar tersebut muncul dari kubu Argentina. Gaston Edul merupakan salah satu jurnalis paling kredibel di Argentina dan dia mengatakan bahwa jadwal FIFA May Day Juni tahun 2023 untuk La Albi Keleste sudah penuh. Tanggalnya diperkirakan adalah pada 16 dan tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang, dengan Indonesia akan bermain kedua. Empusan angin telah membawa kabar ini ke Vietnam. Media Vietnam, The Tau 247, turut mengabarkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA May Day Juni tahun 2023. Media Vietnam tersebut memutip kabar dari The New York Times. Menurut laporan tersebut, uang yang dikeluarkan untuk mengundang Timnas Argentina tidaklah murah. Menurut petugas profesional, nilai awal untuk sebuah tim yang perlu dibayarkan kepada AFA Federasi Sepak Bola Argentina adalah 5 juta dolar AS sekitar 73,38 miliar rupiah. Demikian laporan tersebut, dikutip dari The Tau 247. Jumlah yang perlu dikeluarkan memang mahal. Namun, daya tarik yang dimiliki oleh Timnas Argentina membuat PSSI bisa mendapatkan keuntungan. The Tau 247 menjabarkan bahwa nilai jual tiket, hak siar televisi, dan pendapatan iklan akan meningkat drastis karena kehadiran Lionel Messi dan kolega. Hal itu memang tidak mengherankan mengingat status Timnas Argentina sebagai juara piala dunia 2022. Selain Timnas Argentina, Timnas Indonesia sebelumnya telah menjatuhalkan laga uji coba KONRA Palestina pada Juni mendatang. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh PSSI sebelumnya sedangkan untuk Timnas Argentina masih menunggu pengumuman resmi. Terima kasih telah menonton!